Hai kawan-kawan kami dari film Glenn Fradley The Movie dan saya Daniel Mananta sebagai produser untuk film ini. Saya Zulfa Maharani sebagai Mutia Ayu. Saya Martino Leo sebagai Glenn Fradley. Dan saya Lupa Shadi sebagai sutradara. Jadi kita harus menghindari banget bahwa menceritakan ceritanya Glenn Fradley ini seperti Wikipedia. Itu bahaya banget tuh. Jadi yang ada orang malah nonton dokumentari gitu kan. Jadi kita harus memutuskan apa sih benang merah dari hidupnya bung Glenn Fradley ini sendiri. Jadi ternyata ada tiga hal yaitu tentang cinta, tentang musik, dan tentang keluarga. Nah dari tiga hal ini terinspirasi yes dari empat perempuan-perempuan di hidupnya Glenn yang ada di film ya. Jadi misalnya lagu-lagu tertentu itu terinspirasi dibuat dari ketika beliau bersama Nola misalnya, atau sama Dewi, dan sama Mutia Ayu juga gitu. Nah itu dari musiknya dan itu pun juga banyak rasa cinta dia terhadap keluarga, terhadap Ambon, terhadap Tuhan. Dan itu sama juga dia hasilkan dalam sebuah musik juga, karya musik juga. Tapi disini yang sangat, kalau misalnya ngomongin soal konflik, konflik di sekitar Glenn itu banyak banget. Banyak sekali. Tapi kita gak bisa, gak bisa, oh semua konflik kita masukin gitu. Again, kita menghindari tadi Wikipedia tersebut gitu. Jadi kita hanya memilih beberapa konflik-konflik yang benar-benar merubah jalan hidupnya Bung Glenn sendiri. Ya, so of course tentang seorang Glenn Fredly. Glenn Fredly seorang manusia biasa yang diberikan talenta yang luar biasa oleh Tuhan. Melalui suara, melalui musik. Tapi di satu sisi, talenta itu dia pergunakan banyak hal juga dengan buat kemanusiaan. Ya tentunya seperti dia hal yang biasa, dalam sebuah proses buatan film, kita bikin skrip. Dari skrip tentunya kita sebagai filmmaker, mulai dari producer, saudara, sudah mencoba membayangkan kira-kira siapa yang paling tepat untuk menjadi pemainnya. Tentunya, apalagi merepresent seorang tokoh Glenn Fredly yang tentu juga punya kemampuan vokal dan dari secara fisik pun ada spesifik yang mungkin kita cari. Ya gak segampang kayak abis itu, oh udah langsung gitu. Karena ini melakukan banyak proses gitu. Kita mencari yang benar-benar bukan masalah tentang, wah kemampuan actingnya aja luar biasa. Tapi bagaimana dia bisa memasukkan atau mendeliver karakter Glenn Fredly sendiri itu dengan baik gitu. Itu yang lebih penting buat aku. Tentunya melalui proses nanti ada begitu casting, begitu pemainnya ketemu, ada reading, ada workshop. Tentunya ya sulit sih nemuin pemain yang cocok untuk Glenn Fredly gitu. Sampai ada satu titik akhirnya yang justru muncul dari Muti Ayu kok gak salah ya. Dia mention dia pernah ketemu Leo, dia pernah dikenalin sama bong Glenn walaupun cuma sekilas. Tapi dia ngerasa dia cukup mendekati dengan sosok Glenn. Begitu juga dengan Muti Ayu gitu. Tentu kan kita juga walaupun yang belum tentu juga harus sama persis. Tapi gimana pun juga kita mencari yang secara fisik ataupun castur mendekati lah. Dia tentu juga melalui casting gitu. Dan pencarian Muti Ayu juga cukup panjang gitu. Dalam proses pencarian casting disini cukup panjang. Juga berdiskusi dengan produser. Termasuk juga dengan hadirnya Mama Ute, Ruth Sanaya. Sebagai seorang yang belum pernah main film. Itu juga sangat menarik. Dari prosesnya juga panjang juga. Sampai akhirnya menemukan Mama Ute sama Bu Cek. Pendalaman karakter waktu itu ya banyak-banyak research. Banyak-banyak interview orang-orang yang kenal sama bong Glenn secara langsung. Yang sisanya ya percayain sama sutradara gitu. Karena kalau kita nggak percaya sama sutradara dan kita tetap sama egonya sendiri ya. Yang ngejaga rohnya kan sutradara ya. Nah kalau kita mau out of the box atau apa-apa ya bayangannya jadi hilang. Jadi pas di hari H-1 ya sempat whatsapp Mas Lukman bilang, Mas I trust you. Udah gue serahin kepala gue ke lu. Apapun yang lu mau jadiin di gua. Gue lakukan. Gitu. Udah. Kalau serahin kepala lu. Kalau aku awal-awal sebelum aku ketemu sama Kak Ayu langsung, Aku sempat pasti research dulu, riset di media sosial. Aku ngeliat Instagramnya dari paling bawah. Podcast-podcast yang sama aku Daniel juga. Terus abis itu aku pas udah mulai reading, Aku dikasih kesempatan buat ketemu sama Kak Ayunya langsung. Dan itu bahan yang paling kuat sih. Buat aku ngebayangin bukan cuma sosok Kak Ayu ya, Tapi bagaimana Muti Ayu tuh melihat sosok Bung Glen. Itu juga penting banget pas aku research langsung sama Kak Ayu. Gitu sih. Dan pasti diskusi juga sama Mas Lukman sebagai suradara. Ini yang gue banyak share dan agak panjang ya sharingnya gitu. Jadi sebenarnya waktu di bulan Januari tahun 2022 itu gue lagi tidur enak-enak. Abis itu tiba-tiba anak gue masuk ke kamar gue dan nendang gue dari tempat tidur. Dan abis itu gue kayak akhirnya tidur di ruang tamu gitu. Nah pas lagi gak bisa tidur gitu lagunya Glen Fradley itu stuck di kepala gue. Yang Januari gitu kan dan padahal sebelum-sebelumnya gue sama sekali gak dengerin lagu Glen Fradley. Gak nyari juga tapi lagu itu ada di kepala gue. So, gue saking gak bisa tidur akhirnya gue udah mulai kayak doa akhirnya gue tanya sama Tuhan gitu ya. Tuhan ini maksudnya apa sih kenapa ada lagu Glen Fradley yang Januari ini stuck. You know diulang-ulang terus di kepala gue gitu. Sampai akhirnya di hati gue itu ada sebuah bisikan kecil. Yang sepertinya bilang bikinin film soal Glen Fradley. Dan gue sendiri juga bingung ya kayak wow kenapa gue gitu. Kenapa bukan adalah beberapa sutradara misalnya produser yang lain gitu ya. Mungkin lebih deket sama Bung Glen. Nah tapi ya itu ya kayaknya itu udah misteri ilahi aja gitu. Dan dari situ kita juga gue sendiri juga bingung apa ya flash, eh fast forward ke Januari 2023. Dimana istri gue sama anak gue lagi sakit. Jadi mereka tidur di kamar master dan gue balik lagi di kamar tamu lagi. Dan disitu udah selang setahun gue belum ketemu aktornya siapa. Gue belum ketemu sutradaranya siapa, co-producernya siapa, investornya siapa. Dan scriptnya pun juga belum jadi saat itu. Nah akhirnya disitu di kamar tamu tersebut. Again gue bolak-balik, bolak-balik gak bisa tidur lagi. Tapi kali ini lebih banyak mikirin aduh gila nih. Gue gak tau nih harus gimana nih kayak gitu. Kenapa belum ketemu sutradaranya ini tinggal setahun lagi nih filmnya dan lain-lain. Blah-blah-blah, tapi disitu bisikan yang sama, itu nanya sama gue. Dia bilang kayak, ini sebenarnya project filmnya, ini project film siapa sih? Apakah project filmnya Daniel atau milik aku gitu, miliknya Tuhan gitu. Dan disitu gue ngejawab, oh yaudah pasti ini project karena dipercayakannya ke gue. Berarti ini projectnya ini sebenarnya milik Tuhan. Gue disini hanya sebagai seorang manajernya aja gitu, jadi CEO-nya Tuhan lah kayak gitu kan. Nah akhirnya disitu kayak si bisikan yang sama bilang kayak, well kalau misalnya emang ini projectnya aku, berarti harusnya saya yang stress, bukan ya Daniel sebagai manager. Jangan khawatir, gue akan mengirimkan orang-orang untuk project ini. Dan itu tuh satu-satu semuanya kayak tersingkapkan gitu ya. Dari yang paling pertama Lukman, kayak Lukman tiba-tiba tergerak hatinya. Nil gue gak pernah ngelakuin ini sebelumnya, tapi lu kalau misalnya ya, kalau misalnya kayak Tuhan berkenan gitu ya. Kayaknya gue pengen deh nge-direct film ini gitu. Yang gue yang kayak, wow yaudah Man sorry ya gue doain dulu. Doa itu maksudnya gue diskusi dulu gitu sama yang punya project. Dan akhirnya sepertinya ya di approve gitu. Dan akhirnya Lukman jadi sutradaranya. Dan tentang aktornya sendiri, tadi Mutia yang bilang, Kayaknya itu tuh ada satu aktor tuh kemarin gue ngeliat kita sempet ketemuan sama Bung Len, namanya siapa ya. Abis itu kita cari yang mana, yang mana, yang mana, yang mana. Itu yang kemarin baru dapet piala citra. Yang dua kali. Yang dua kali. Itu baru sekali. Itu baru sekali. Oh itu abis itu kita google gitu. Iya karena dia, ada satu fotonya dia, itu gak tau kenapa bentuk perutnya sama banget sama perutnya Bung Len gitu kan. I know, itu so funny. Dan akhirnya, oh Martino Leo, yaudah nanti kita reach out deh kayak gitu. Nah, setelah ngobrol sama Leo, yang tadinya masih dekat-dekat dan lain-lain, Sampai akhirnya Leo bener-bener ngerasa mantep banget gitu untuk menjadi Bung Len. Begitu juga dengan Zulfa, sebenernya Zulfa sendiri. Saya pikir saat itu, kita pas ngobrol sama Zulfa, lagi main film komedi apa film, trailer. Lagi di Jogja apa-apa ya, yang syuting tuh lagi syuting kan. Waktu pas. Oh iya. Iya. Lagi syuting, jadi castingnya pun juga. Iya lagi dari lokasi syuting, kita minta bikinin video gitu. Iya, tapi di antara semua yang casting untuk jadi Mutia Ayu, kayaknya gak tau kenapa sih, kita juga udah sangat yakin banget sama Zulfa. Dan lebih konfirmasinya adalah ketika Zulfa ketemu sama Mutia Ayu, kita emang ada scene nikah kan sama Bung Len gitu kan. Nah, Zulfa disuruh cobain baju pernikahannya Mutia gitu. Dan pas dong, sama sekali kayak, it fits. It fits, exactly fit gitu. Jadi, wow, gak perlu dipermak sini. So, there are so many, apa ya kita bilangnya supernatural, yang terjadi di film Bung Len ini. Dan, ya, I think kita berharap banget ya, kayak buahnya dari film ini, itu juga akan ada sesuatu yang berbeda daripada film-film lain gitu misalnya. Kayak gitu sih. Di film ini, kita ngeliat sosok Bung Len itu pengen menjadi seorang pahlawan gitu ya. Karena cintanya dia terhadap Ambon, cintanya dia terhadap keluarga. Tapi, akhirnya dia itu malah mengorbankan orang-orang di sekelilingnya. Gitu, dan ini sebenarnya seperti kayak, Savior Kompleks. Karena ini relate banget ke gue. Gue adalah seorang ayah, gue adalah seorang suami. Tapi kadang-kadang, gue demi melakukan semuanya untuk keluarga gue, gue di luar sana berjuang. Tapi gue lupa, gue mengorbankan orang-orang di sekitar gue. Orang-orang yang gue sayang, orang-orang yang sayang sama gue bahkan gitu kan. Gue jarang ngeliat mereka. Istri gue kadang-kadang suka, Aduh, ini di luar mulu gitu. Waktu untuk kitanya kapan. Dan gue sendiri juga, di hati gue itu masih mempunyai perasaan kayak, Man, gue pengen ngebuktiin sesuatu untuk bokap gue. Karena bokap gue itu gak percaya banget sama gue. Tapi itu gue secara personal gitu. Dan ternyata itu kita bisa temukan juga di Bung Len. Jadi, I hope dari film ini, Itu kita bisa belajar Wisdom-wisdom dari seorang Glenn Fradley. Dari mungkin kesalahan yang telah dilakukan dalam hidupnya. Dalam membangun keluarga juga. Karena akhirnya, Dia mendapatkan keluarga seutuhnya itu di akhir hidupnya banget gitu. Ketika anaknya lahir, Gewa lahir. Dan dia berumur 44 tahun saat itu. Tapi ya itu, Itu akhirnya gitu. Nah, Mudah-mudahan di sini, Kalau misalnya kita nonton, Ini kan filmnya temanya keluarga banget gitu. Kalau misalnya kita nonton bareng sama keluarga, Dan di sini mungkin bisa jadi pengingat juga, Bahwa, Sebenarnya, Bukan kita yang harus berjuang, Dan kita, Saviurnya gitu. Kita juru selamat dari keluarga kita. Bukan gitu. Pada akhirnya tetap Tuhan lah, Yang menjadi juru selamat, Buat keluarga kita gitu. Kadang-kadang, Laki-laki itu suka, Terbuai dengan, Wah, Tulang buung keluarga, Kepala keluarga, Gue harus ngelakuin semuanya. Kayak gitu sih. Lu kali ya? Oh, gue ya itu ya. Maaf ya. Maaf ya. Maaf ya. Kan kita semua tahunya, Bung Glenn itu, Sebagai Glenn Fredly, Yang star. Kita gak pernah tahu, Glenn Fredly, As a human, Seperti apa. Nah, Ini tuh, A glimpse of it. Dan jalan cerita dia, Sebagai seorang manusia, Buat saya tuh, Apa ya? He, Is a symbol of hope. Dia mengingatkan kita bahwa, It's okay to make mistakes, But what you do from it, That's what matters. It's okay to fall down, Tapi buru-buru, Ayo, Bangkit lagi. Dan meskipun, Pada akhirnya, Dia mendapatkan, Apa yang dia mau, Di, Akhir-akhir, Paling gak, Dia pernah ngerasain. At one time, In his life, He was complete. And, Kalau misalnya buat kita, Yang belum merasa complete, Sabar, Akan ada waktunya kok, Kita complete. So kawan-kawan, Itu dia tadi, Obrolan kita, Untuk film, Glenn Bradley The Movie, Yang pastinya, Akan membuat kalian, Nanti bakal karaoke, Bareng sama kita, Dan, Kita bakal, Nangis juga, Ngeliat, Drama percintaan, Dari seorang, Glenn Bradley. So, Yes, Ajak teman-teman, Ajak keluarga, Dan, Ajak sahabat juga, Pokoknya, Semuanya kita, Ajak untuk nonton, Bareng, Glenn Bradley The Movie.